Intro Apa sih dukungan dari Pembot Jakarta Pusat? Khususnya untuk ikan hias sendiri di Jawa Barunya Ya pusat promosi ikan hias ini kan berada di wilayah Jakarta Pusat ya Walaupun itu binaan dari Sudin, PPUMKM Kita berharap ini tempat sudah puluhan tahun ya, sudah 28 tahun Terakhir setahun ini kita mulai bangkitkan lagi ya dengan kontes-kontes Jadi Pemkot mendukung kegiatan kontes-kontes yang dilakukan para ketua kelompok ikan hias yang ada di sini Kemarin berapa terakhir adalah Lohan dan itu diikuti oleh seluruh Indonesia bukan saja Jakarta Dan rencana untuk Agustus sebagai rangka pembinaan untuk mempromosikan pusat promosi ikan hias Dan mengenalkan kepada masyarakat dan sekaligus membina para UKM untuk ikan hias yang ada di sini 75 peserta Kita harapkan mereka bisa bangkit ya, Jakarta bangkit, Indonesia bangkit Kita adakan nanti di bulan Agustus kontes ikan lohan, kontes kemerdekaan ikan lohan seluruh Indonesia Insya Allah akan kita ajukan proposal ini untuk Piala Trophy Pak Gubernur Anies Baswedan Di dalam Hari Hood Kemerdekaan RI Artinya mendorongnya dengan melakukan beberapa kegiatan bang ya? Ya dengan berbagai seluruh kegiatan dan juga pengamanan wilayah Tempat ini juga harus disiapkan parkir dengan baik ya Dan juga kawasan yang tertib dan tentu kita ajak mereka untuk berkompetisi para UMKM Dan tentu kita juga meminta kepada mereka agar terus bangkit ya Terus mereka berusaha menampilkan hal-hal yang terbaik di Johar Baru ini Ini bagaimana caranya nih biar ikan hias di WDKI Jakarta ini jangan sampai kalah sama di luar-luar nih Kenapa? Kita adakan untuk kontes virtual Itu untuk meningkatkan daya tarik ikan hias di Indonesia nih Jadi kita untuk perkenalkan ke masyarakat tuas kayak ikan lohan Kemarin juga kita kontes ikan lohan nih Ikan lohan Terus mungkin next itu kita akan ikan cupang Lain ikan maskoki Nah program kita seperti itu disini Dan kalau untuk penjualan Alhamdulillah kita tidak ada perubahan Artinya ini justru ada kenaikan bang? Ada kenaikan Kenaikan itu berapa persen dibandingkan mungkin di tahun lalu Sebelum pandemi khususnya itu Selama pandemi ini kita 200 persen naikannya Justru malah naik 200 persen Apa sih bang yang biasanya yang dicari masyarakat khususnya itu Banyak dicari ikan-ikan ya seperti apa yang justru naiknya mungkin signifikan apakah? Ikan lohan atau seperti apa gitu bang? Beragam ya Kebanyakan sih memang ikan kecil-kecil Kayak ikan-ikan kosket, kayak neon, kayak gupi Karena kan tiara juga gak terlalu repot Bang ini kan ada kenaikan yang cukup sih dikelah hingga 200 persen Nah harapannya ke depan seperti apa nih? Apa yang dilakukan untuk tetap mempertahankan Eksitensi ikan hias khususnya bang? Harapan ke depannya ya kita Apa namanya pembinaan ya Jadi support dari intansi-intansi Kan kita ada dua pembinaan nih Dari UMKM sama dari Kafe-kafe Harapan kaya untuk ke depannya untuk support Para pembinaan di pusat Pemosi ikan hias luar baru ini Jangan lupa subscribe ya Terima kasih